Lihatlah para jama'ah haji, kini mereka telah mengakhiri ritual ibadah haji dan menyelesaikan rangkaian manasiknya. Setelah itu, mereka akan kembali kepada keluarga dan negeri masing-masing, sementara dalam benak mereka menyimpan beribu-ribu pertanyaan. Kira-kira, akankah Allah SWT menerima ibadah haji kami dan mengampuni seluruh dosa kami? Jawabannya, wahai jama'ah haji, hendaknya kalian berbaik sangka kepada Allah SWT karena dia yang maha agung akan mewujudkan apa yang ada dalam prasangka kalian terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa diterimanya ibadah haji memiliki ciri dan tanda tertentu. Di antaranya, perubahan kondisi yang signifikan. Dari yang buruk menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. Apabila dahulu dia termasuk orang yang lalai dari ketaatan, maka setelah ibadah haji semangatnya dalam beramal soleh semakin meningkat. Dan jika sebelumnya dia memiliki sifat yang buruk, maka setelah pulang dari ibadah haji dia menjadi orang yang lembut, berbaik hati dan berakhlak mulia, serta karakternya berubah menjadi lebih menyenangkan. Itu semua merupakan tanda bahwa ibadah haji seseorang diterima oleh Allah SWT. Dan di antara ciri yang lain adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, wajah yang bercahaya dan istiqamah di atas ketaatan. Sebagian ulamak salaf dahulu menyebutkan, bahwa di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang, adalah ketika ia diberi karunia oleh Allah SWT untuk menjalankan ketaatan berikutnya. Karena karunia tersebut merupakan tanda bahwa Allah SWT telah menerima amal ibadah sebelumnya dan meridainya. Sehingga, dia mengaruniakan kepada hamba tersebut amal soleh berikutnya. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, lakukanlah ibadah haji dan umrah dalam waktu yang berdekatan. Karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa sebagaimana tungku api menghilangkan karat dari besi, emas, dan perak. Hadis riwayat Tirmidhi, boleh berkata hadis ini Hasan Sahih dan juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rahimahullah.